Oke, soal limit yang tidak terlalu sulit bagi yang sudah pernah melihat model ini sebelumnya Makanya banyak-banyak sering ngerjain soal supaya tahu banyak model soal Sehingga tidak kehilangan ide ketika harus mengerjakan soal dengan waktu yang terbatas Limit trigonometri X-nya menunjukkan hingga tadinya kita khawatir sulit Tapi semua variable X-nya adanya sebagai penyebut Melahirkan ide apa? Kita bilang aja 1 per X itu dengan huruf baru misalnya P Berarti 3 per X ini maksudnya 3P dong 2 per X ini 2P Kalau 1 per X itu P, kalau X menuju tahingga itu sama aja P menuju 0 Berarti soal bisa diganti menjadi limit P menuju 0 Dari tangan 3P Dikali cosecant, cosecant itu adalah seper sin Berarti dibagi sin 2P Nah, masa tidak bisa menjawab kalau sudah begini? Jawabannya tentu 3 per 2 ya Atau jawaban yang B Mudah, oke? Lebih sering ngerjain soal supaya banyak tahu tipe-tipe soal D Tibi Tanner Tidak seharaga